Sementara SMK TI Bali Global Badung merayakan HUD ke-2 tahun. Dalam HUD kali ini, SMK TI Bali Global Badung mengambil tema Two Years Together Celebrating Our Creativity. HUD ke-2 SMK TI Bali Global diselenggarakan berbagai kegiatan yang sudah dimulai sejak tanggal 4 November. Kegiatan dimulai dengan jalan sehat dan lumba yang melibatkan anak SMP sebalik. Selain itu, SMK TI Bali Global Badung melaksanakan kerja bakti. Dalam puncak HUD diisi dengan pentas seni dari siswa SMK TI Bali Global Badung. Di usia yang ke-2 tahun ini, dan sesuai dengan lugu yang diangkat, yaitu angsa yang melambangkan kerjasama dan kreativitas, ke depan diharapkan seluruh stakeholder di SMK TI Bali Global Badung dapat bekerjasama untuk memajukan serta semakin dipercaya di masyarakat. Dengan lugu yang kita angkat, yaitu angsa, di mana angsa itu melambangkan kerjasama, kreativitas, Jadi ke depan kami harapkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam SMK TI Bali Global Badung ini, termasuk siswa-siswi SMK TI Bali Global Badung, bagaimana kita bekerjasama untuk memajukan SMK TI Bali Global Badung ini ke depan ke arah yang lebih baik. Serta dengan kreativitas siswa sendiri, kami harapkan pula bahwa SMK TI Bali Global Badung ini makin dipercayai di masyarakat. Itu terbukti dengan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018-2019, di mana sekolah kami itu sampai menolak siswa. Banyak sekolah swasta yang siswanya tidak terdaftar di sekolah tersebut, tetapi di tempat kami tidak terjadi hal seperti itu. Kegiatan dihadiri Pembina Yayasan Pendidikan Bali Global Denpasar, Ide Bagus, Anom. Pembina Yayasan sangat mendukung kegiatan ini. Dalam ulang tahun yang kedua ini, SMK TI Bali Global dapat berkembang sangat pesat karena animo dari masyarakat sangat luar biasa. Bertepatan dengan Hari Pahlawan tanggal 10 November, seluruh siswa dan stakeholder di SMK TI Bali Global Badung diharapkan menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan dan mengimplementasikannya. Jadi, kaitannya dengan Hari Pahlawan ini, maka kita tetangkan kepada seluruh warga yang ada di SMK TI Bali menjunjung tinggi nilai-nilai kepahlawanan itu sendiri. Dan sekaligus dapat memberikan implementasi, mengaktualisasikan nilai-nilai kepahlawanan itu. Mulai dari rasa nasionalisme, ya. Jadi, dengan mengimplementasikan nilai-nilai nasionalisme, dia akan tidak bisa tidak membeda-beda antara teman yang berkawal atau memakai antara suku dengan suku yang lainnya. Itulah implementasi nilai-nilai nasionalisme. Yang akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah nilai-nilai yang, ya, kejujuran, diksif, dan sebagainya. Itu nilai-nilai kepahlawanan. Diharapkan ke depan SMK TI Bali Global Badung dapat semakin diminati dan dipercaya serta mampu menjadi sekolah unggulan di bidang teknologi. Agung Ria Balik Bidik Terima kasih telah menonton!